Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya ingin membahas tentang kelebihan trotolan murai batu loloh induk apa sih bedanya loloh induk dengan loloh tangan Hai teman-teman yang bisa kita pastikan ya untuk loloh induk tuh pasti burungnya giras-giras kayak bahan hutan atau mudah hutan itu teman-teman ya Cuma bukan berarti loloh tangan itu tidak bisa giras saya pernah bahas ya Bagaimana sih caranya supaya loloh tangan itu juga bisa giras karena memang harus kita akui teman-teman ya kebanyakan dari pemain-pemain ini kan memang yang menghindari ya membeli burung yang jinak pengennya tuh burung yang giras Kenapa burung giras ini diyakini jauh dari permasalahan seperti mana burung lawolah burung manja dengan pemiliknya burung hilang karakter volumenya tipis gitu ya maka kebanyakan teman-teman ini saat membeli burung baru atau trotolan ini tadi burungnya itu eh yang giras ya tidak mau burung yang jinak ya menghindari burung yang jinak teman-teman bukan hanya sebatas girasnya ya sebenarnya kalau di loloh induk itu banyak ya poin-poin di loloh induk itu tadi seperti mana untuk pertumbuhan memang harus kita keakui beda teman-teman ya trotolan yang loloh tangan dengan loloh induk dari segi pola trotol itu aja beda kalau di loloh induk sudah dipastikan trotol itu akan tegas yang paham itu peternak ya tapi kalau di loloh tangan apalagi menggunakan pakan-pakan lolohan yang ada di pasaran kadang-kadang itu trotolan itu aja hilang jadi trotolan murai batu nggak jadi trotol teman-teman ya warnanya tuh hitam ya ataupun kalaupun dia itu keluar trotolnya trotolnya sangat kecil-kecil ya yang paham ini peternak murai batu nah dari segi itu saja kita bisa melihat ya berarti memang pertumbuhan loloh induk itu lebih bagus karena apa ini kan insting alami burung ya si indukan itu kapan dia memberi makan itu kan insting alami dia dia paham kapan waktunya kalau di manusia nih teman-teman apalagi di peternak yang masih pemula saat ngeloloh itu ya umur enam hari itu itu kan kalau kekenyangan teman-teman ya ya maunya kita ini kan burung itu kan cepet gemuk ya cepet kenyang cepet gemuk cepet gede gitu ya tapi kalau di loloh malah kekenyangan nih teman-teman ya ini malah jatuhnya masalah gitu ya beda memang beda teman-teman Nah itu tadi dari segi itu saja ya dari pertumbuhan itu memang lebih bagus di loloh induk nah kelebihan yang lainnya apa teman-teman sebenarnya di karakternya jadi kalau burung yang di loloh induk itu teman-teman itu kan nantinya di waktu mungkin sekitar satu bulan ya rata-rata orang itu kan panennya satu bulan lebih lah rata-rata itu ada yang menunggu adiknya menetas ada juga yang menunggu adiknya sampai keluar sarang nah di waktu yang sebentar ini tadi ini sangat bermanfaat teman-teman kenapa karena saya amati betul ya di burung yang saya pelihara ini saat dia itu melatih anaknya untuk mandiri awalnya itu dia ngajari teman-teman ya makan jangkrik ditaruh dibawah dipatiin dulu nanti anaknya datang ya dipanggil-panggil ini loh tempat makan ini loh cara makan itu diajari ya nah teman-teman di saat murai batu punya anak itu kan burung itu kan sensitif tuh saat kita datang untuk memberi pakan aja burung itu sangat sensitif ya dia itu akan gemprong-gemprong dia akan mengancam seolah-olah dia panik apalagi sampai kita itu masuk ke kandang ternak wih itu panik teman-teman kalau yang jantan itu galak biasanya tuh ya jantan dan betina kadang-kadang itu ada yang galak ya itu kepala kita tuh habis tuh dipatukin sama dia nah ini akan dicontoh nantinya oleh trotelat ini tadi anakan itu akan nyontoh teman-teman dimana sih dia akan mempelajari kan gimana kepanikan bagaimana mengancam bagaimana menyerang bagaimana cara makan bagaimana cara indukan betina menyusun sarang bagaimana cara jantan merayu betina kita akan diajari nanti teman-teman nah ini tadi teman-teman yang akan membentuk karakter trotelat itu tadi ini kan seperti mana di alam kemarin saya bahas tentang kelebihan mudah hutan harus kita akui mudah hutan itu teman-teman karakter itu terbentuk dari alam jelas ya beda loh teman-teman dengan burung-burung yang ternakan apalagi lolos tangan itu beda kenapa cara dia itu bertahan hidup saja sudah beda dia harus bersaing dengan burung-burung yang lain dan juga dengan burung sejenis untuk mencari makan untuk sarang untuk mencari pasangan itu kan dia bersaing nanti ya bersaing untuk bertahan hidup wah itulah yang akan mencetak karakter burung itu nah kalau burung yang mudah hutan memang tercetak dari alam terbentuk dari alam nah diharapkan burung yang lolos induk itu tadi karakter itu terbentuk dari kandang ternak itu tadi dengan trotolan menyontoh ya belajar melihat si indukan ini tadi gitu ya teman-teman ya saya amati betul itu memang teman-teman harus kita pahami juga memang pakai metode lolos induk itu memang operasionalnya yang mahal dan juga banyak peternak-peternak yang kurang suka menggunakan lolos induk itu apa dengan alasan tidak produktif ya yaitu panennya kurang cepat ya jelas ya panennya kurang cepat jadi kalau panennya di lolos induk itu rata-rata teman-teman nih pokoknya di atas satu bulan nah sedangkan kalau kita pakai lolos tangan itu kan panennya di umur enam hari tujuh hari gitu ya jadi lebih cepat panennya nah itu cuman kalau di segi kualitas kita harus harus yakini ini teman-teman ya ini kita bicara tentang logika saja lah ya jelas ya trotolan itu jelas ada gurunya sebelum kita panen itu ibarat simulasi dia itu di alam walaupun dia tidak di hidup di alam ya teman-teman ya tapi paling tidak lah ini simulasi hidup di alam ingat ya poinnya yaitu pertama pertumbuhannya akan lebih bagus jelas jelas saya pastikan itu itu sama seperti mana indukannya tentu saja ya entah itu peternaknya ataukah yang beli burung itu apalagi kalau kita bicara tentang burung terah pasti teman-teman kan menginginkan anakan ini tadi seperti mana bapaknya itu tadi ya seperti mana induk jantannya terlalu teman-teman ya bukan sebatas darah yang dia turunkan tapi paling tidak dia juga membekali dasar-dasar bagaimana sih caranya bertahan hidup bagaimana sih caranya untuk mengancam bagaimana caranya untuk merayu betina untuk berproduksi bagaimana caranya untuk mengancam musuh saya rasa cukup sekian kalau ada pertanyaan nanti silahkan telpon saya atau teman-teman tulis aja pertanyaan di kolom komentar youtube nanti saya akan bantu jawab sukses selalu